Nah teman-teman untuk video kali ini yaitu dalam kitab silahul mu'min diterangkan bagaimana cara untuk mendatangkan orang yang pergi yang posisinya tidak berada di tempat. Ini sebenarnya amalan dari Aceh ya teman-teman ya. Cuma sudah berbahasa Indonesia ya dalam kitab silahul mu'min diterangkan caranya yaitu puasa tiga hari yaitu selasa Rabu dan Kamis dan menghindari makanan yang bergaram. Nah pada hari terakhir malam harinya atau malam Jumat itu berdiri di halaman rumah menghadap ke orang yang dimaksud. Jadi bila orang yang dimaksud tidak diketahui tempatnya maka harus menghadap keempat arah secara bergantian dengan membaca doa yaitu neranji alam terhempas di batang nyur sampaikan doaku malam hari ini kepada Ruh. Jadi disebutkan orang yang dimaksud lalu janganlah ia diberi tetap tidur apabila bangun ia disuruh berdiri apabila ia berdiri ia disuruh terjun. Tidak ada bertangga mabuk gila mabuk bercinta datanglah ruh titik-titik sebutkan orangnya berkat doa ini mimpi Allah mimpi baginda Rasul la ilaha illallah mu'madah rasulullah Nah ini dalam kitab silahul mu'min juga diterangkan selama berpuasa tidak boleh gencing berdiri. Jadi itu. Nanti lebih jelasnya teman-teman bisa buka di kitabnya silahul mu'min dari rumah masing-masing ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.